Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketika hidup di dunia Dia adalah kakak beradik Yang dekat dengan hubungan darah Tetapi akhirnya nanti Si Qabil itu Masuk ke dalam meraka Dan Zabel masuk ke dalam surga Makanya Kemudian Ukuwah Atau persaudaraan Yang paling abadi Adalah persaudaraan Islamnya Nabi bersabda Percintaan Antara orang Yang mencintai Dengan yang dicintai Akan hancur Musnah binasa Kecuali persaudaraan Dari orang-orang yang bertakwa Kenapa? Sekali lagi Hubungan Ukuwah yang dibangun Dengan ketakwaan itu Akan mengakibatkan Pelakunya sama-sama Masuk ke dalam surga Sehingga Akan abadi Makanya Pentingnya kita Membangun Ukuwah-Ukuwah Islamnya Atau Persaudaraan yang Didak pada Keimanan-keimanan Kemudian kita Di perintah Allah Untuk membaguskan Untuk membaikan Perasaan Antar sesama Muslim Di dalam surat Al-Khujurat Surat yang ke-49 Ayat yang ke-10 Allah Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Itu adalah Saudara Fasriku Baina Akul Maka Baguskanlah Di antara Kalian Perasaan Kamu Sekalian Wattakulloha Dan Takwallah Kalian Kepada Allah Walakum Turhamun Mudah-mudahan Kalian Mendapatkan Rahmat Mendapatkan Belas kasih Dari otak Jadi Bapak-Ibu Perasaan Yang ada Pada Orang-orang Beriman Itu harus Dibaikan Bagaimana Cara Membaikan Nanti akan Disahkan Berikutnya Jadi Pentingnya Kita Membaguskan Perasaan Muslim Ini Karena Perasaan Mu'min Ini akan Lestari Besok Sampai Di akhir Tidak Sampai Di dunia Tapi Sampai Di akhir Kemudian Cara Membaguskannya Yang Pertama Adalah Memberikan Manfaat Contohnya Apa Contohnya Mendoakan Mengucapkan Salam Membantu Uang Harta Tenaga Pemikiran Dan lain sebagainya Kemudian Dijelaskan Bahwa Ketika Seorang Mu'min Mendoakan Kepada Saudaranya Maka Malaikat Akan Membalasnya Dengan Ucapan Walaka Mitlubu Contohnya Seandainya Si A Mendoakan Kepada Si B Wahai Si B Ya Allah Berikanlah Kepada Saudara Saya Tambah Iman Tambah Takwa Rezeki Yang Halal Barukah Warga Yang Sakinah Warah Anak Yang Soleh Soleh Maka Malaikat Mendoakan Mendoakan Kepada Si Wahai Wala Kak Misluhu Maka Bagi Kamu Semisal Apa Yang Kau Doakan Kepada Saudara Kamu Jadi Semakin Banyak Kita Mendoakan Kepada Saudara Kita Insya Allah Kita Akan Semakin Banyak Mendoakan Didoakan Oleh Malaikat Untuk Kita Harus Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lainnya Kalau Tidak Bisa Menyebut Satu Per Satu Didoakan Secara Global Contohnya Bagaimana Contohnya Allah Makfir Lil Muminin Wal Muminan Wal Muslim Semuanya Didoakan Semuanya Ya Allah Ampun Orang Orang Yang Beriman Laki Laki Dan Orang Yang Yang Berempuan Sudah Mendoakan Semuanya Jadi Kalau Tidak Bisa Disebut Satu Per Satu Terus Didoakan Secara Global Itu Insya Allah Nanti Kita Akan Didoakan Oleh Malaikat Itu Yang Yang Kedua Mengucapkan Salam Nabi Bersabda Aksus Salam Ala Man Al-Tawa Man Lam Ta'arif Tebarkanlah Salam Kamu Kepada Sesama Orang Beriman Baik Orang Orang Yang Kau Kena Dan Orang Yang Tidak Kau Kena Yang Penting Sama Sama Islam Nah Untuk Itu Mari Kita Tertama Di Daerah Kita Dibiasakan Ketika Kita Saling Bertemu Untuk Mengucapkan Salam Assalamualaikum Itu 10 Kebaikan Warahmatullahi 20 Kebaikan Wabarakatuh 30 Kebaikan Jadi Kalau Bisa Yang Lengkap Kalau Enggak Bisa Ya Penting Kita Salam Terus Kemudian Dijak Oleh Saudara Kita Yang Menderita Salam Termasuk Juga Nanti Ketika Kita Mau Masuk Rumah Kita Dibiasakan Untuk Suga Memakan Salam Kemudian Yang Ketiga Bisa Membantu Dalam Bidang Finansial Allah Allah Telah Berhidman Bahwa Wallahu Yaksuturi Kolimai Yasa Uwa Yang Dilulah Allah Itu Dan Yang Meluaskan Rezeki Bagi Yang Dikendaki Dan Menyampikan Bagi Yang Dikendaki Jadi Memang Didesain Seperti Itu Sehingga Ada Orang Yang Banyak Uang Namanya Apa Bu Beruang Ya Ada Yang Sedikit Uang Kemudian Kesempatan Bagi Yang Kaya Bagi Yang Banyak Uang Itu Terus Memberikan Sebagian Kepada Yang Miskin Yang Butuh Uang Yaitu Sehingga Nanti Akan Terjadi Hubungan Hubungan Yang Baik Yang Diberi Minimal Minimal Mendoakan Jazak Allah Ya Itu Minimal Mendoakan Kalau Bisa Membalas Dengan Yang Setimpal Kalau Bisa Jadi Minimal Mendoakan Jangan Sampai Sudah Diberi Malah Dicelah Ditomong Saya Ketewu Satu Itu Kalau Bisa Jangan Dicelah Kalau Tidak Terus Terus Tenaga 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 Itu Membantu Dengan Tenaga Dan Lain Serta Cara Supaya Kita Membaguskan Perusahaan Di Antara Kita Terus Yang Kedua Selain Memberi Manfaat Juga Menghindari Adanya Mandurut Mandurut Sesuatu Yang Memberikan Kerugian Atau Memberikan Hal Yang Tidak Nyaman Contohnya Apa Mencelah Atau Mencaci Mencelah Itu Mengungkapkan Keburukan Keburukan Orang Yang Diajak Bicara Memang Setiap Orang Pasti Punya Kelemahan Kelemahan Itu Harusnya Diperbaiki Makanya Pentingnya Kita Semua Terima Bapak Ibu Menciptakan Suatu Masyarakat Yang Saling Tawas Saling Memberikan Nasihat Peringatan Antara Dalam Hal Yaitu Yang Baik Dan Yang Kesabaran Ya Sehingga Ketika Orang Itu Dinasihati Kemudian Mau Menerima Maka Yang Akan Rajin Atau Mudah Untuk Memberikan Masukan Tetapi Ketika Diberi Masukan Tidak Mau Merima Akhirnya Apa Terjadi Apa Biasanya Terus Timbul Penyakit Namanya Ngibah Makanya Kanjeng Nabi Sendiri Orang Yang Baik Itu Orang Yang Mudah Untuk Merima Masukan Masukan Bahkan Dikatakan Om Nur Makola Wala Tuhan Man Kola Yang Perhatikan Apa Yang Disampaikan Bukan Bagaimana Siapa Yang Menyampaikan Kalau Yang Disampaikan Kira Kira Baik Untuk Kita Terima Terus Yang Kedua Bertengkar Bahasanya Yang Yang Jawa Itu Kerenggan Kerenggan Koplo Koplo Keplak Keplakan Jaman Itu Istilah Kuleng 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 Ini Jambang Jambang Rambut Dawa Dawa Padu Geret Geretan Rambut Jadi Yang Mula Itu Kalau Bisa Dihindari Atau Melukai Entah Mulai Dari Ngeplak Jiwit Noto Ngebuk Sampai Melukai Itu Harus Dihindarkan Mengambil Harta Mulai Dari Nguntet Atau Mungkin Kalau Dalam Kehidupan Mungkin Dulu Kadang Orang Metik Pelem Metong Goneran Embung Dan Sebagainya Harus Dihindari Terus Menghina Merendahkan Kepada Orang Itu Adalah Beberapa Cara Yang Harus Kita Hindari Supaya Persudahan Kita Akan Semakin Lebih Bagus Terus Kemudian Kalau Ada Masalah Bagaimana Yang Namanya Manusia Itu Kan Mempunyai Sudut Pandang Yang Berbeda Beda Jangankan Orang Lain Yang Namanya Suami Istri Itu Kan Punya Sudut Mata Sudut Pandang Yang Berbeda Maka Tip Untuk Menyelesaikan Perbedaan Adalah Yang Pertama Kita Kembalikan Semua Masuk Kepada Allah Dan Rasunya Maka Disurat An-Nisa Surat Yang Keempat Ayat 59 Allah Berfirman Maka Jika Kalian Berbeda Bersirih Paham VSN Dalam Satu Maka Kembalikan Kepada Allah Kepada Al-Quran Dan Kepada Rasul Contohnya Besok Itu Ada Kemungkinan Perbedaan Dalam Penetapan Haya Itul Adha Kalau Yang Kemarin Dibiti Al-Quran Sama Besok Ada Kemungkinan Berbeda Luh Hanya Tanggal 9 Apa Tanggal 10 Sabtu Apakah Besok Sudah Mulai Berbeda Maka Bagi Yang Akhat Ya Monggo Kalau Pakai Matlak Wahid Atau Sebaiknya Kita Harus Saling Memahami Ya Memang Kalau Zaman Dulu Ketika Pada Zaman Nabi Islam Masih Di Mekah Saja Belum Sampai Di Indonesia Belum Sampai Di Amerika Sehingga Waktunya Sama Sekarang Islam Terjepat Di Seluruh Dunia Waktunya Beda Beda Ya Diharap Tanggal Satu Segini Kadang-kadang Belum Tanggal Satu Maka Terjadi Perbedaan Tadi Itu Contoh Saja Ya Atau Juga Yang Lainnya Masalah Warisan Ya Ada Suatu Rumah Tangga Bapak Sudah Setot Terus Anaknya Diberi Warisan Terus Dibagi Dengan Hukum Waris Apa Hukum Nasional Ya Yang Kutir Mengandalki Hukum Nasional Kenapa Biar Sama Ya Hukum Hukum Waris Dalam Baca Satu 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 Bagian Yang Satu Bagian Menurut Islam Maka Kembalikan Kepada Al-An Dan Al-Hadis Yang Untuk Minun Nabi Lahi Walya Amil Akhir Kalau Kita Kembalikan Semua Kepada Al-Quran Dan Hadis Maka Besok Dari Kiamat Ketika Kita Dihisap Kita Akan Mendapatkan Pahala Kenapa Karena Sesuai Dengan Apa Yang Dikari Al-Danos Sebaliknya Kalau Tidak Dikamakan Dengan Al-Quran Dan Hadis Tapi Pakai Yang Lain Maka Kita Akan Selaka Kenapa Tidak Diterima Tala Karena Tidak Sesuai Dengan Hukum Tala Kemudian Dalih Al-Quran Al-Quran Tala Dan Dan Yang Dihisap Tadi Itu Akan Lebih Bagus Dan Lebih Baik Akan Akhirnya Jadi Kalau Ada Perkara Perkara Yang Ada Di Al-Quran Yang Ada Terpaksa Maka Terus Dikembalikan Pada Quran Dan Surah Contoh Lagi Dalam Hal Apa Orang Mempunyai Pekarangan Punya Tanah Yang Dengan Tetangga Tetangganya Yang Terjadi Perselisian Terus Kemudian Bagaimana Cara Menyelesaikannya Loh Ini Saya Punya Pohon Pohonnya Tinggi Terus Ada Dahan Yang Manglum Ketempat Tetangga Kebetulan Berbuah Kemudian Mangga Terus Mangga Atau Dahan Yang Manglung Ketempat Tetangga Itu Miliknya Siapa Miliknya Yang Punya Tanah Apa Miliknya Yang Punya Pohon Kadang-kadang Jadi Senggeta Maka Dalam Islam Yang Itu Dimilik Oleh Yang Punya Tanah Kenapa Karena Orang Punya Tanah Itu Punya Dari Tanah Sampai Atas Langit Atau Turun Sampai Ke Polos Bumi Jadi Kalau Yang Manglung Ketempat Tetangga Itu Hanya Tetangga Maksudnya Kita Jangan Ngotot Ini Yang Nandur Raku Laku Bok Ndoy Yang Yang Nandur Pekarangan Kono Nanggung Pekarangan Kono Itu Kadang-kadang Sering Terjadi Yang Namanya Tetangga Kemudian Tentang Tanah Juga Bareng Siapa Yang Merampas Merampas Tanah Tetangga Satu Kilang Terus Panjangnya 20 Meter Terus Kemudian Keturun Sampai Polos Bumi Itu Bisa Dikalungkan Bagi Orang Yang Merampas Orang Lain Makanya Hati-hati Tetang Tanah Lebih Baik Mengalah Jangan Merampas Orang Lain Yang Pertama Kalau Ada Masalah Kembalikan Kepada Orang Langsungnya Dengan Kita Mengikhlaskan Apa Yang Kita Lakukan Terus Kemudian Persaudaraan Orang Islam Itu Adalah Persaudaraan Yang Abadi Yang Nanti Bisa Sampaikan Berdasarkan Ferit Di Surat Al-Juhru Surat Yang Ke 43 Ayat 67 Allah Berherman Al-Akhill La'u Yaw Ma'idin Ba'ul Libatin Ad-Duhun Percintaan Antara Orang Yang Mencintai Dan Yang Dicintai Padahal Akan Menjadi Musuh Satu Dengan Yang Lainnya Yang Mencintai Akan Menjadi Musuh Baggi Yang Dicintai Contohnya Siapa Contohnya Feron Dengan Haman Haman Itu Patihnya Feron Yang Selalu Mengiyakan Apapun Yang Dikatakan Yang Dikandaki Oleh Feron Tapi Besok Di akhirat Sana Keduanya Jadi Musuh Kenapa Karena Sama-sama Masuk Kedalam Nereka Haman Kenapa On Feron Gara-gara Kamu Mengizeskan Terus Saya Salah Kamu Zeskan Akhirnya Jadi Masuk Nereka Kamu Tidak Saya Zeskan Kamu Membunuh Saya Akhirnya Apa Jadi Masuk Nereka Abu Lahab Dengan Istrinya Namanya Umu Jara Juga Begitu Ketika Di Dunia Keduanya Seia Sekatan Dalam Kekafiran Menghalangi Dapatnya Lalu Maka Jadi Apa Musuh Abu Lahab Musuhnya Istri Yang Muzammil Jadi Musuhnya Abu Lahab Kenapa Masuk Menangkap Ilal Mutakin Kecuali Sesama Orang Orang Yang Bertakwa Si A Dan Si B Sama Sama Orang Bertakwa Si A Gurunya Si B Muridnya Ya Sekata Maka Besok Akan Jadi Saudara Sampai Masuk Kedalam Surga Alhamdulillah Kenapa Engkau Mau Ngajari Aku Ngaji Alhamdulillah Alhamdulillah B Kenapa Kamu Tak Ajar Ngaji Kok Yom Nanti Besok Akan Sama Sama Masuk Kedalam Surga Makanya Bapak Ibu Monggo Kita Semua Harus Membangun Perjuan Dalam Islam Diikhlaskan Jangan Diundat Undat Supaya Menjadi Amas Kita Semuanya Terus Kemudian Bangunan Persaudaraan Iman Ya Di Dalam Sebuah Hadisnya Nabi Menggambarkan Persaudaraan Iman Dengan Suatu Bangunan Innal Mu'mina Lil Mu'minin Sesungguhnya Orang beriman Satu Dengan Orang beriman Lain Tandalah Kal Bul Nyan Seperti Bangunan Yang Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lainnya Kalau Kita Sermati Yang Namanya Batu Pasir Batu Batas Semen Kemudian Besi Dan Tidak Sama Tapi Kalau Ditata Disinkron Kan Akan Jadi Suatu Bangunan Yang Kuat Memang Kita Tidak Sama Ada Yang Sukanya Tablik Kemana Mana Tablik Ada Yang Sukanya Membangun Usaha Usaha Ada Yang Sukanya Membangun Masjid Orang Islam Kalau Ditata Dengan Rabi Kamu Batu Kamu Jangan Pengen Di Atas Kamu Di Bawah Kenapa Kamu Kamu Kuat Yang Genteng Kamu Jangan Di Bawah Kamu Di Paling Atas Kamu Yang Kaca Jangan Di Bawah Pecah Nanti Kamu Yang Cet Kamu Nanti Paling Luar Itulah Perlunya Penataan Penataan Kalau Ditata Dengan Baik Insyaallah Akan Menjadi Suatu Bangunan Rumah Yang Baik Yang Sejahtera Makanya Pentingnya Kita Terus Berusak Untuk Apa Mawas Diri Oh Saya Punya Harta Banyak Saya Harus Jadi Dermawan Bukan Jadi Peminta Jadi Pemberi Jangan Jadi Peminta Oh Saya Maaf Saja Dalam Hal Uang Saya Lemah Tapi Dalam Hal Tenaga Saya Punya Maka Saya Infaknya Bukan Uang Tengah 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 Saya Dikasih Ilmu Awta Allah Saya Infaknya Ilmu Dan Sebagainya Jangan Kemudian Saling Merasa Paling Baik Oh Saya Yang Paling Punya Uang Oh Saya Yang Banyak Pula Ilmu Semuanya Harus Menempatkan Diri Pada Tempat Masing Masing Termasuk Juga Amas Saya Juga Begitu Jangan Sampai Merasa Saya Meng Tengah Tengah Akon 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 Pakai Pertimbangan Pakai Pemikiran Tidak Cuma Akon Makanya Kita Harus Berusaha Memahami Satu Dengan Yang Lain Terus Kemudian Sikap Empati Sesama Orang Orang Yang Beriman Memang Yang Namanya Manusia Itu Ada Dua Ujian Ujian Yang Baik Dan Ujian Yang Huruf Ujian Kenikmatan Dan Ujian Musibah Ujian Kenikmatan Untuk Menguji Kesyukuran Ujian Musibah Untuk Menguji Kesabaran Nah Terus Kalau Kita Melihat Saudara Kita Diberi Ujian Musibah Terus Kira-kira Bagaimana Sikap Kita Maka Nabi Bersabda Matul Mu'mini Nafid Tawad 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 Permisalannya Orang-orang Beriman Di Dalam Hal Kecintaan Dalam Hal Saling Mencintai Wata Tawad Dan Dalam Hal Saling Merah Mati Wata At Tawad Dan Dalam Hal Yaitu Melembutkan Mal Jasati Itastaka Seperti Badan Atau Jasat Tawad 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 Ketika Terjadi Satu Yang Luka Yang Sakit Kemudian Antu Tawad A Lahu Se'roh Jasati Maka Itu Kemudian Menyebar Contohnya Kita Jalan Terus Kesandung Batu Kesandung Apanya Lakinya Kemudian Luka Memat Dan Bagainya Maka Terus Seluruh Tubuh Jadi Panas Itulah Orang-orang Yang Beriman Yang Satu Dengan Yang Saling Mempengarif Dan Saling Berempati Lalu Itu Mari Pentingnya Kita Menumbuhkan Sikap Saling Sayang Dengan Yang Lainnya Di Dalam Semua Katis Lain Dikatakan Malayarham Layurham Badan Siapa Yang Dia Tidak Berbelakasi Kepada Orang Lain Maka Tidak Akan Dibalaskan Oleh Taha Sehingga Kalau Dibalik Semakin Banyak Kita Bersimpati Berempati Atau Memilikan Peramatan Orang Lain Maka Kita Akan Semakin Banyak Dapat Perhatian Dari Otara Pentingnya Kita Mengembangkan Kemudian Yang Namanya Orang Beriman Tidak Cuma Yang Ada Di Daerah Kita Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Juga Seluruh Dunia Yang Ada Di Negara Berusaha Untuk Simpati Untuk Empati Minimal Dengan Doa Doa Kita Saudara Kita Di Negara Lain Seperti Di Palestina Atau Yang Lain Kita Doakan Kita Mendoakan Kepada Saudara Kita Yang Sekarang Ini Sudah Sedang Menderita Suatu Penderitaan Yang Maka Kemudian Dengan Sikap Kita Yang Demikian Tadi Memungkinkan Allah Akan Menautkan Menautkan Hati Kita Sehingga Nanti Akan Menjadi Hati Yang Satu Sehingga Akan Saling Berbelas Kasi Satu Dengan Yang Kemudian Allah Akan Mencabut Rasa Denkid Di Hati Orang Orang Beriman Utamanya Besok Ketika Dia Masuk Kedalam Surda Bapak Ibu Hadirin Yang Dirang Tidak Dipungkiri Di Dunia Ini Sesama Orang Beriman Punya Berbagai Macam Pendapat Pendapat Perbedaan 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 Contohnya Saja Bab Ibadah Ada Yang Sholatnya Bismillah Dibaca Jihad Bismillah Irrohman Irrohim Alhamdulillah Irroh Bilalamin Ada Yang Bismillah Dengan Sir Langsung Alhamdulillah Irroh Bilalamin Ada Yang Subuhnya Pakai Punut Ada Yang Tidak Pakai Punut Itu Namanya Perbedaan Terus Kemudian Sedikit Banyak Ada Rasa Hasat Dengkinya Merasa Paling Benar Satu Dengan Yang Lainnya Besok Ketika Kita Mau Masuk Kedalam Surga Insya Allah Hasat Dengki Yang Masih Terus Akan Dihilangkan Allah Di Dalam Surat Al-Arab Surat Yang Ketujuh Ayat Yang Keempat Tiga Allah Berfirman Dan Kami Cabut Kami Hilangkan Apa Apa Yang Ada Dalam Hati Kami Dari Rasa Hasat Rasa Dengki Karena Tadi Perbedaan Tadi Kemudian Masuk Kedalam Surga Sama Sama Menikmati Berbagai Macam Kenikmatan Di Dalam Sungai Di Atah Adalah Sungai Yang Di Bawah Tempat Tiga Mereka Ketika Masuk Surga Sudah Tidak Ada Rasa Hasat Rasa Anggil Wa Kalu Dan Mereka Berkata Alhamdulillah Segala Puji Bang Allah Allah Lihat Lihat Yang Telah Menunjuk Kami Dengan Petunjuk Islam Ini Alhamdulillah Dulu Ketika Di Dunia Saya Diberi Petunjuk Ajaran Agama Islam Yang Genggangan Ini Kita Bisa Masuk Kedalam Surga Ya Dan Seandainya Kami Tidak Ditunjuk Maka Kita Tidak Akan Dapat Petunjuk Jadi Bapak Ibu Kita Harus Bersyukur Atas Hitayah Islam Diberi Islam Harus Bersyukur Karena Itu Yang Akan Menjadikan Kita Bisa Masuk Kedalam Surga Ya Seandainya Pak Seandainya Kita Dulu Dilahirkan Di Negara Negara Yang Tidak Ada Islam Adanya Cuma Orang Orang Akhir Kira Kita Bagaimana Kita Jadi Orang Orang Yang Apir Orang Orang Yang Celaka Makanya Kita Dihidupkan Di Negara Di Wilayah Yang Banyak Orang Dan Mereka 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 Berislam Lekon Ja'ad Rasulullah Bina Pilhaki Dan Sungguh Telah Datang Kepada Kami Para Urusan Orang Dengan Hak Dengan Membawa Kebenaran Contohnya Saja Dulu Sebelum Kita Ngaji Banyak Ritual Kegiatan Kita Yang Mungkin Masih Belum Islam Contohnya Dulu Ketika Kita Punya Anak Terus Kita Ngadakan Namanya Apa Sewongenan Terus Kemudian Sepasaran Ya Karena Dengan Tradisi Kita Terus Kita Belajar Sekarang Dengan A.K.Kohan Berarti Kita Sekarang Sudah Mendapatkan Petunjuk Dulu Ketika Kita Masuk Rumah Orang Lain Dok Dok Nopo Lono Sekarang Nopo Al Salam Berarti Sudah Ada Perpindahan Tadi Itu Harus Kita Syukuri Kenapa Karena Dengan Semakin Islam Maka Semakin Selamat Ya Dengan Dengan Yang Lainnya Ya Makanya Perlunya Kita Bersyukur Atas Keislam Kita Wano Wano Tuhan 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 Dan Kalian Akan Diseru Diperintahkan Untuk Masuk Kedalam Surga Yang Telah Diwariskan Kepada Kalian Dengan Sebab Apa Yang Kalian Lakukan Jadi Insya Allah Dengan Amal Amal Kita Ini Sholat Puasa Ngaji Baca Quran Ngaji Maka Kita Akan Mendapatkan Warisan Yaitu Tanah Tanah Di Surga Dengan Berbagai Macam Kenikmatan Kenikmatannya Makanya Perbedaan Perbedaan Di Antara Kita Sama Orang Berat Ini Kalau Bisa Enggak Usah Diperbesar Memang Ada Ya Tapi Enggak Usah Diperbesar Nah Soalnya Begitu Kita Saling Memahami Contohnya Dalam Hal Makan Suami Istri Masuk Ke Warung Miayam Dan Bakso Suaminya Bilang Bu Makanya Bakso Tamu Miayam Ya Gak Apa-apa Suaminya Miayam Ya Istrinya Bakso Kan Gak Masalah Jangan Dicelah Mangan Miayam Koyok Pitik Wah Itu Bakso Itu Kemudian Saling Mencelah Yang Kunut Biarkan Kunut Yang Enggak Kunut Biarkan Enggak Usah Kunut Enggak Usah Dipermasalahkan Besok Juga Begitu Yang Hari-hari Sabtu Silahkan Yang Mungkul Silahkan Terima Yang 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 Belakang Enggak Termasuk Korban Ya Karena Korban itu boleh disembele setelah sholat idul adka jangan sampai nyebelahnya sebelum idul adka jadi kalau bisa kalau ada perbedaan kalau perbedaannya hari rayanya maka nyebelahnya di yang akhir saja biar semuanya mendapatkan terus sedikit lagi kita lanjutkan orang beriman akan minum air di depan pintu surga yang menghilangkan rasa takasat dan denginya dalam sebuah hadis nabi menjelaskan inna ahla janah sesungguhnya penduduk surga itu indah sabuk ilah janati ketika mereka berlomba menuju kepada jana fabalahu maka mereka kemudian sampai wajatu indah babihi sajarotun mereka sampai di pintu janah ada sebuah pohon ya yang di bawahnya itu ada mata airnya terus kemudian otala perintahkan kepada mereka untuk minum air yang ada di bawah pohon surga tadi ya nah setelah minum maka kemudian apa segala macam hasad dengki yang ada dalam hati mereka akan hilang semuanya sehingga kemudian mereka akan menjadi saudara yang satu ya jadi kalau di dunia belum bisa dihilangkan sama sekali tapi insyaallah besok ketika mau masuk surga semuanya sudah menjadi hilang sehingga akan menjadi saudara yang sama-sama untuk masuk ke dalam surga dan kalau di surga tidak perlu adanya rasa khasat kenapa karena semua yang kita inginkan itu diberi otak contohnya oke kalau ada orang namanya dia minta gelang kalung alih-alih semuanya terbuat dari emas kemudian diberi otak terus si B tahu seandainya dia ingin tinggal minta sehingga tidak ada rasa khasat si A kaya si B kaya si C juga kaya sehingga tidak ada rasa khasat makanya khasat itu adanya cuma di dunia karena memang tidak sama sehingga mari kita semuanya dengan adanya hadis dan yang kita baca semoga Allah ta'ala melembutkan hati-hati kita sehingga kita bisa menjadi hati yang satu yang saling mengasih yang saling memahami yang saling membantu dan sebagainya semoga kita menjadi saudara di dunia sampai besok di akhirat amin mungkin itu yang dapat saya sampaikan semoga ada manfaatnya Allahumma taqabal minna inna ka antas saham lalim watum alayna inna ka antas tawukim kita akhir dengan doa majlis subhanak Allahumma biham lika asyad bu'ala ilah ilah antar astag ratu bulahi wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih